Selamat pagi tulur, selamat pagi mas bro, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview power-power rakitan yang sudah pernah saya rakit Mohon maaf sebelumnya power rakitan ini tidak saya jual, ini hanya sebagai koleksi saya sendiri Jadi mohon maaf untuk yang tanya-tanya harga saya tidak bisa menjawab mungkin Kalau untuk review harga setiap power sudah saya review ya Nah disini akan saya review semuanya tidak satu persatu ya Jadi ini adalah deretan power-power rakitan saya sendiri ya Jadi hanya sebagai koleksi tidak saya jual, mohon maaf Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa like dan komennya Nah oke langsung saja akan saya review mulai power yang di atas box salon ini Oke kita mulai dengan power yang ini, ini adalah power kelas D Power kelas D, full breed yang satunya 1K5 kalau tidak salah ya Nah ini untuk drivernya mohon maaf saya ini beli jadi Jadi saya rakit seperti ini ya SMPS juga beli jadi Untuk kelas D memang agak sulit untuk perakitan mulai 0 Lalu untuk sebelahnya Nah ini power, untuk drivernya saya menggunakan SOCL 506 506 model 2U Saya menggunakan 5 set sunken 10 ampere 4 elko Oke kita lanjut lagi yang di bawah Kita mulai yang kecil dulu Oke disini yang ini saya menggunakan driver SOCL 504 SOCL 504 Saya menggunakan 10 ampere 45 CT Menggunakan Toshiba 5 set Ini sudah ada protect Lalu untuk yang ini Untuk power yang ini saya menggunakan 20 ampere 55 CT Driver saya menggunakan MCRD V2 MCRD V2 Elko saya menggunakan 8 Saya bagi 2 PSU Lalu lanjut lagi untuk sebelahnya Ini adalah power kelas D juga Ini power kelas D D900 subwoofer Produk dari yang Orang-orang katanya banyak bermasalah Tetapi saya rakit Tidak ada masalah ya Yang bermasalah kemarin Di SMPS nya SMPS ada bermasalah sedikit Saya ganti fat nya Saya cek lagi Selesai Bisa normal Oke selanjutnya Ini Driver MCRD V2 Saya menggunakan driver MCRD V2 Saya menggunakan trafo 15 ampere 15 ampere Kalau yang tadi Kalau yang tadi MCRD V2 20 ampere Yang ini MCRD V2 15 ampere Untuk kipas saya menggunakan yang kecil Kalau yang itu Saya menggunakan yang besar Oke kita lanjut untuk power yang berikutnya Ini power yang pertama kali saya rakit Maksudnya Maksudnya pertama kali saya merakit menggunakan 20 ampere Karena sebelumnya Saya hanya menggunakan paling besar 10 ampere Ini 20 ampere Ini 20 ampere Untuk driver saya menggunakan Yiroshi Yiroshi Pro 6 Yiroshi Pro 6 Saya ulangi lagi Dengan trafo 20 ampere Saya menggunakan Hanya 45 Benarnya 55 pun Oke ini Oke lor Untuk selanjutnya Kita Yang diatas ini Oke Untuk Ampli Fire yang ini Saya menggunakan SOCL 506 Driver saya menggunakan 506 Trafo 20 ampere 55 CT 45 CT 45 CT Sorry 45 Dengan tegangan 45 Saya menggunakan 2 Kit PSU Seperti yang lain Seperti ini Untuk finalnya Sebenarnya Terlalu banyak Untuk 20 ampere Tapi Tidak masalah Tenaga juga Bisa untuk angkat 18 Biasanya saya buat 18 Dan ini sudah ada Protect Lengkap Protect Oke untuk selanjutnya Power yang terbaru Yang saya rakit Reviewnya sudah Ada Videonya Oke saya review Lagi disini Saya menggunakan MCRD V3 MCRD V3 25 ampere 25 ampere Untuk PSU Saya menggunakan 8 elko Untuk kipas Saya menggunakan Kipas AC Ini Driver yang Paling baru Yang saya rakit Setelah ini Saya belum Rakit lagi Kemarin Mau ngerakit Waktunya Juga Belum Sempat Jadi Belum Jadi lagi Oke Lor Itu tadi Adalah Power Power Rakitan Yang saya Rakit Sendiri Dan saya Koleksi Jadi Mohon maaf Untuk yang Tanya Harga Saya tidak Bisa Menjawab Karena Tidak Saya Jual Jadi Saya Pakai Sendiri Oke Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Subscribe Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Like Dan Comment Nah Disitu Ada Box Satu Lagi Yang Belum Saya Pakai Dan Disitu Ada Driver TBM Juga Yang Di Atas Itu Ada Driver MCRD V3 Jadi Belum Semua Saya Rakit Kalau Tanya Masalah Biaya Mas Habis Berapa Kira-kira Semua Aduh Sorry Lor Orang Hitung Jadi Namanya Hobi Itu Seperti Ini Lor Habis Berapa Pun Juga Kita Tidak Ngitung Yang Penting Senang Ini Ada PSU Juga Dan Di Atas Itu Juga Ada PSU Ini Ada Juga Driver Tiga Driver Yang Belum Saya Coba Jadi Namanya Hobi Seperti Ini Lor Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Tidak Otu Tidak Terima kasih.